200 banser mendatangi Polres Karawang untuk meminta kejelasan penangkapan pelaku pengeroyokan rombongan KINU asal Bekasi di Karawang. Mereka geram karena pelaku tidak segera ditangkap, meski pihak kepolisian telah mengantongi informasi terduga pelaku. Oleh karena itu, banser mengancam akan membawa masa kema Polres Karawang jika kasus tersebut tak segera ditangani. Dilansir dari Tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh Ketua GP Ansor Karawang Ahmad Jahid, tepatnya pada Senin 12 Agustus 2024. Syahid menjelaskan, banser telah mendatangi Ma Polres untuk meminta kejelasan kapan pelaku penyerangan bisa segera ditangkap. Sebab menurutnya bukti rekaman video sudah sangatlah jelas. Ia pun menegaskan akan membawa masa lebih banyak lagi jika laporan tidak segera ditindak lanjuti. Diketahui penyerangan rombongan kiai dari NU dan banser terjadi di Kecamatan Rangas Denglok, Kabupaten Karawang, tepatnya pada Sabtu 10 Agustus 2024. Rombongan itu merupakan pengurus Majelis Wakil Cabang atau MBJ NU Cikarang, Kabupaten Bekasi. Mereka datang ke Karawang untuk memenuhi acara di Ponpes Al-Bagdadi, Rangas Denglok. Syahid pun mengaku tidak mengetahui motif serangan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!